tas lanjut ia membuka tas tersebut yang ternyata isinya adalah bom ia mengambil ponsel di tas itu dan bertanya kapan elipsis berakhir anak buahnya menjawab waktu kita kurang dari 36 jam kembali ke bon ia melacak nomor yang memberikan pesat kait di celananya karena bon memindahkan letak bom dan akhirnya orang itu tewas meledak di sisi lain li siper mengatakan kepada rekannya kerugiannya sebesar 100 juta dolar li siper juga memberi tahu anak buahnya kalau ada yang membacarkan semuanya di sisi lain bon datang menggunakan helikopter em menghampirinya dan mengatakan kalau dimitri hanya perantara karena uang ia sudah bertahun-tahun bekerja dengan seseorang bernama li siper kemudian em menyuruh anak buahnya menanamkan pelacak di tangan bon agar ia selalu tahu dimana keberadaan bon lanjut em mengatakan kalau si ai ai menemukan sejumlah besar jual kosong atas saham maskapai dan seseorang mendadak jadi kaya hal yang sama terjadi pagi ini dengan saham skyplash mereka yakin li siper adalah orang dibalik semuanya em menjelaskan kalau li siper membuka kasino royale dengan keuntungan besar dan em sudah memasukkan bon sebagai pemain di kasino royale agar bon bisa mengalahkan li siper singkat cerita saat bon berada di dalam kereta rekannya bernama lain datang lain mengatakan jika kau kalah dalam permainan maka pemerintah kita akan secara langsung mendanai terorisme sehingga cerita mereka berdua menaiki taksi menuju hotel saat sampai ia memberitahu kamar yang dipesan atas nama bench lalu lain tanda tangan setelah itu lain naik lebih dulu menuju kamar sedangkan bon menerima kiriman berkas dan sebuah mobil dari em kemudian pergi menggunakan mobil itu saat sampai bon dan lin menemui rekannya bernama reny matis disini matis memberitahu bon kalau rekan li siper adalah kepala polisi yang berada di belakangnya matis berpikir untuk menyuap kepala polisi itu namun bayaran li siper lebih mahal untuknya singkat cerita di dalam kamar bon memberikan gaun pilihan kepada lin begitu pun sebaliknya lalu bon mengatakan kepada lin saat datang ke meja permainan lin harus mencium lehernya agar semua pemain berfokus pada lin kemudian saat bon sampai memasuki tempat kasino di dalamnya berkenalan dengan li siper lanjut seseorang bernama mandel yang mewakili bank becil yang menjelaskan tentang permainan kemudian mereka bermain saat sedang bermain lin datang menghampiri bon yang membuat para pemain fokus padanya bon dengan sengaja memandang lin dan saat li siper menaikkan taruhannya bon langsung mengikutinya dan li siper menang kemudian bon memanggil pelayan dia memesan minuman tiba-tiba pemain lainnya juga memesan minuman dan terlihat disini li siper sedikit besar lanjut bon menghampiri lin dan mereka dengan sengaja bersiuman untuk mengecoh para pemain lalu bon mengambil pelacak dari metis setelah itu bon kembali ke meja melanjutkan permainan namun waktu bermain kasino sudah terlalu lama dan mereka beristirahat sejenak anak buah li siper datang dan membisikkan sesuatu yang membuat li siper langsung pergi dari sana di kamar li siper menghampiri wanitanya dan tiba-tiba anak buah jenderal ingin membunuhnya dan meminta kembali uang mereka li siper mengatakan kalau besok ia akan mengembalikan semuanya mereka langsung berpura-pura tidak tahu dan bersiuman akan tetapi dua orang itu langsung menembak bon dan li untungnya mereka bisa menghindar dan bon langsung menjatuhkan satu orang di tangga lalu ia bertarung dengan satunya lagi bon berhasil membunuh dan mereka langsung kembali ke kamar kemudian bon membersihkan semua darah di bajunya ia berganti pakaian dan kembali bermain singkat cerita saat permainan berakhir bon membuka pintu kamar dan melihat lim yang setih karena darah di tangannya besokan harinya bon dan metis melihat dari jendela kalau polisi menemukan dua mayat di mobil seseorang lanjut mereka langsung bermain kasino terlihat semua pemain bertaruh namun bon menaikkan taruhannya dan lizy bon mempertaruhkan semuanya semua pemain tutup kartu kecuali bon namun bon mendapatkan nasib sial yang membuat dia kalah setelah itu lin menghampiri bon yang berada di teras bon mengatakan ia perlu 5 juta untuk kembali bermain namun lin tidak bisa melakukannya bon yang tidak memiliki harapan langsung masuk ia ingin membunuh risiper namun seorang pria bernama felix liter menghadangnya leiter memberitahu kalau kita berkaitan leiter mengatakan ia akan memberikan uang untuk bon masuk kembali untuk bermain namun ketika berhasil si ayah yang akan menangkapnya bon bertanya bagaimana dengan uangnya leiter mengatakan apakah kami membutuhkan uang itu bon langsung kembali ke meja untuk bermain ia juga menaikkan taruhan disini wanita taruhan risiper memasukkan racun ke minuman bon saat minuman diantar bon meminumnya ia langsung merasakan reaksi racun itu bon langsung pergi ke kamar mandi dan setelah itu menuju mobilnya ketika di mobil bon memberitahu kantor M. Isaac melewati pelacak itu agent memberitahu M. kalau bon terkena racun yang akan membuatnya gagal jantung lanjut agent memberitahu bon untuk memakai alat kejut jantung yang ada di mobilnya bon memasak alatnya namun saat ia ingin menekan tombolnya satu kabel belum terpasang sehingga alat kejut jantung tidak berfungsi dan membuat bon pingsan untungnya Lin datang ia langsung memasang kabel itu dan mengaktifkan alatnya dan bon berhasil selamat sedangkan di meja permainan terlihat letter banyak menghabiskan uang kemudian bon kembali ke meja risipur terlihat menatap tajam ke arah bon lanjut mereka bermain lalu beberapa pemain terlihat bertaruh semua uangnya dan risipur menaikkan taruhannya begitu juga bon langsung mempertaruhkan semuanya di atas meja tanpa pikir panjang risipur mengikuti semuanya risipur mengira kalau ia akan menang dengan polhus namun bon memenangkan taruhan dengan strike close risipur langsung pergi dari tempat itu dan bon mengatakan kepada letter sekarang dia milikmu sedangkan bon dan lin merayakan kemenangannya dengan makan malam lanjut lin menerima pesan dari metis yang mengatakan orang Amerika telah menemukan risipur dan mereka akan membawanya keluar sebelum pagi kemudian lin kembali menerima pesan kalau metis membutuhkannya dan ia pergi dari sana setelah itu bon seperti menyadari sesuatu ia mengejar lin keluar namun ia terlambat lin sudah dimasukkan ke sebuah mobil dan mobil itu pergi bon langsung memasuki mobilnya dan mengejar tiba-tiba di tengah jalan penculuk itu melepas lin dengan tangan terikat sehingga bon hampir menabraknya untungnya bon menghindar dan mobilnya terbalik ternyata yang menculik lin adalah lin siper dan anak buahnya anak buah lin siper melepas pelacak di tangan bon dan membawanya ke sebuah tempat sesampanya di sana lin siper menyiksa dan ia menginginkan uang itu namun bon tidak mengatakannya bon malah menertawakan lin siper karena ia akan segera mati diburu kliennya karena tidak bisa mendapatkan uang itu lin siper terbakar emosi dan sangat marah ia ingin membunuh bon namun sebelum ia melakukannya orang seorang genzera datang lin siper mengatakan ia akan mendapatkan uangnya namun orang itu mengatakan kami tidak butuh uang kami butuh kepercayaan orang itu langsung menembak lin siper hingga tewas singkat cerita bon sudah berada di rumah sakit bersama metis metis bertanya bagaimana kalian berdua bisa selamat dan apakah kamu melihat membunuh itu bon hanya diam dan terlihat metis membuat minuman ia memasukkan sebuah bubuk ke minuman tersebut namun bon tidak meminumnya setelah itu dua rekan bon datang dan menyetur metis hingga pingsan dan membawanya lanjut bon sedang bersama lin mandel datang untuk mentransfer uang milik bon setelah selesai mandel pergi dari sana kemudian saat di tepian pantai bon mengatakan kalau metis bersekongkol dengan lesiper saat itu ketika lesiper menang karena metis membantunya saat mereka berada di perahu bon mengirim pesan ke em tentang pengunduran dirinya lalu lin melihat seseorang disana namun orang itu menghilang singkat cerita saat mereka berdua di kamar lin ingin pergi mengambil uangnya dan bon mengatakan kalau kita akan bertemu kembali dalam setengah jam setelah itu em menghubungi bon dan mengatakan kalau disini ada bendahara menanyakan apakah kau akan menyerahkan uang kemenangan bon menjawab ia sedang menuju bank untuk mengambil uangnya bon langsung menelpon mandel dan mengatakan kalau ia kesulitan mengakses jananya mandel mengatakan kalau ada penarikan dana dari seninnya bon langsung pergi mencari lin saat itu saat melihatnya bon langsung mengikutinya hingga ke sebuah tempat ternyata bon melihat ada musuh lain disana ia langsung membunuh orang itu kemudian ia melihat kalau lin bertemu dengan seseorang nama orang itu melihat bon disana dan mereka lari bon mengejar mereka namun anak buahnya menembaki bon untungnya bon berhasil membunuh satu persatu dari mereka namun masalah terjadi rumah itu hampir tenggelam saat rumahnya tenggelam bon berusaha mengeluarkan lin dari sana bon berhasil mengeluarkannya dan membawa lin naik namun terlihat tweet mengeluarkan semua uang dari bon tidak cerita bon serang berbicara dengan em dalam telepon em mengatakan kalau lin melakukan itu karena terpaksa organisasi di belakang lucifer menculik pacar lin dan memaksanya oleh karena itu dengan terpaksa lin memberikan uang itu kemudian bon membuka ponsel lin di dalamnya terlihat pesan memberitahukan seseorang bernama wit terlihat tweet sampai di depan rumahnya mendapatkan telepon lalu sebuah tembakan mengenai kakinya ternyata yang menembaknya terlambat dia menganggiri wit dan memperkenalkan namanya Ego Benis dan film pun berada ketawa selamat menikmati